Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSM-in akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Infinix, yaitu Infinix Zero 5G. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Sesuai jadwal, Infinix Zero 5G telah diluncurkan di India. Perangkat ini adalah ponsel 5G pertama dari merek tersebut. Itu juga membuat debut globalnya di Nigeria minggu lalu. Mari kita lihat apa yang ditawarkan ponsel ini. Spesifikasi dan fitur Infinix Zero 5G Desain Infinix Zero 5G terinspirasi dari seri OVO Find X3. Perangkat ini berukuran 168,73 x 76,53 x 8,7 mm, dan beratnya 199 gram. Muncul dalam 3 warna, yaitu Cosmic Black, Horizon Blue, dan Skylight Orange. Ponsel ini diluncurkan dengan layar panel LCD IPS LTVS 6,78 inci dengan resolusi 2460 x 1080px atau Full HD+, kecepatan refresh hingga 120Hz, dan rasio aspek 20,5 berbanding 9. Ponsel dengan punch hole yang di tengah atas mendukung hingga 240Hz touch sampling rate dan kecerahan 500 nits. Ini ditenagakan oleh Mediatek Dimensity 900 yang dipasangkan dengan RAM LPDDR5 8GB dan penyimpanan internal UFS 3D1 128GB. Jika diperlukan, baik RAM maupun penyimpanan internal dapat diperluas melalui fitur RAM virtual hingga 5GB dan slot kartu microSD khusus. Selanjutnya, perangkat ini memiliki pengaturan 3 kamera di bagian belakang. Sistem ini terdiri dari lensa utama 48MP, unit telepoto 13MP, dan sensor kelalaman 2MP. Di bagian depan, ia menggunakan lensa 16MP untuk selfie dan panggilan video. Pilihan konektifitas ponsel termasuk dual SIM 5G, 13-band, WiFi 6, Bluetooth, GNSS, jack headphone 3,5mm, dan port USB Type-C. Ini memiliki semua sensor seperti sensor sidik jari yang dipasang di samping, akselerometer, sensor cahaya sekitar, giroskop, sensor jarak, dan kompas. Terakhir, perangkat ini menjalankan XOS 10 berbasis Android 11 dan mendapatkan daya dari baterai 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 33W. Infinix Zero 5G dibanderol dengan harga Rp 3,7 juta di India. Dengan kata lain, harganya hampir sama dengan Tekno Vowa 5G yang menawarkan kamera telepoto. Pengisian daya yang lebih cepat, tingkat pengambilan sampel sentuh yang lebih baik, dan lebih banyak Vita 5G. Perangkat ini akan dijual oleh Flipkart. Penjualan pertamanya dijadwalkan berlangsung pada 18 Februari pukul 12 siang waktu setempat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton!